Sambut peringatan Hari Batik Nasional, acara Istana Berbatik digelar di depan Istana Merdeka Jakarta pada minggu malam. Sekitar 500 peserta ikut terlibat dalam acara peragaan busana bertema batik ini. Acara Istana Berbatik dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo di halaman Istana Merdeka Jakarta pada minggu malam. Acara ini dimeriahkan 503 peragaan busana batik dari berbagai kalangan, mulai dari para pejabat, publik, atlet, publik figur, tujuh kerajaan Nusantara, hingga duta besar negara sahabat. Seluruh peserta menampilkan batik terbaik asli Indonesia di panggung sepanjang 150 meter. Wajah budaya kita dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa, disitu ada simbolisme, disitu ada filosofi setiap motif yang ada. Dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan Istana Berbatik. Menjaga warisan budaya yang telah dikenal dunia dilakukan rumah produksi batik di Klaten, Jawa Tengah. Puluhan anak usia dini hingga sekolah menengah diajak mengenal batik dengan turun langsung mencoba membuat batik tulis. Puluhan anak-anak di Klaten, Jawa Tengah belajar membatik. 50 anak dari tingkat sekolah pendidikan dini, sekolah dasar hingga menengah ini sengaja diundang ke rumah produksi batik kebon di Klaten, Jawa Tengah untuk dikenalkan bagaimana proses membuat batik. Di atas kain berukuran 33 x 33 cm mereka membuat karya batik sendiri. Mulai dari memola, mencantik, pewarnaan, hingga menjadi kain batik tulis. Membatik. Caranya seperti apa? Membatik dengan cantik dan menggambar. Sulit nggak? Lumayan. Dimana sulitnya? Bagi yang menyantiknya. Kenapa? Karena biasanya panas juga ya? Baru pertama kali atau sudah berapa kali membatik? Sudah dua kali. Hasilnya gimana dik ini tadi? Senang? Bagaimana? Tapi kenapa harus membatik dik? Karena hari ini hari batik nasional. Tanggal berapa? 2 Oktober 2023. Pengenalan batik pada anak dilakukan berkala demi melestarikan batik. Dalam rangka memperingati hari batik nasional 2023. Acaranya seperti apa ini tadi? Untuk acara hari ini kita mengundang dari adik-adik, mulai dari SMP, SD, dan PAUT untuk mengajak membatik bareng. Mulai dari menggambar sampai mencanting dan sampai kewarnaan dan jadi. Kenapa anak-anak usia dini itu yang diajak? Untuk anak-anak usia dini kita perkenalkan batik supaya anak-anak itu tahu bahwa di Indonesia itu salah satunya ada warisan budaya kita adalah batik. Jadi kalau anak dikenalkan mulai dari adik-adik, maka anak-anak akan tahu bahwa batik itu warisan budaya nenek moyang kita. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia sejak 30 September 2009. Dan setiap tahunnya di Indonesia pada tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik nasional.